Oke selamat datang kembali disini kita akan bahas karena ada yang berkomentar tidak sedikit juga disini bertanya dapat pemain TOTS 112 dari pertukaran tapi kenapa tidak bisa dijual nah disini mungkin gue coba untuk sedikit membahas ya guys ya Nah jadi yang pertama disini untuk pemain yang didapatkan dari pertukaran ini di bagian sini nah disini pemain TOTS 112 yang kalian dapatkan disini gue lihat-lihat dan gue baca-baca juga ada beberapa player yang mendapatkan pemain tapi tidak bisa diperjual belikan nah apakah sebabnya apakah karena ini termasuk card limited atau special card yang tidak bisa diperjual belikan atau bagaimana Nah kita ambil contoh disini guys ya ini dapat pemain 112 dari pertukaran tapi jika kita cek di market pun pemain tersebut tidak bisa ataupun tidak ada di market dan katanya ada yang berkomentar juga sempat keluar di jam 2 pagi tadi tapi saat ini sudah ditarik kembali sama seperti cardnya Neymar yang saat ini sudah tidak ada lagi di dalam ingame Gimana untuk dibocoran FIFA Render sendiri beberapa pemain juga memiliki card yang tidak dihadirkan sebagai event kali ini apakah nantinya ini berkaitan dengan event TOTS moment yang sebentar lagi juga akan segera berakhir ya desa kita bahas di video berikutnya saja Nah disini kurang lebih sekitar 12 jam lagi saat video ini direkod atau lebih tepatnya di jam 2 besok pagi event TOTS moment akan segera berakhir Nah jadi buat yang sudah dapat pemain dan tidak bisa diperjual belikan disini jika kalian cek untuk beberapa pemain seperti Marcus Lorente Ini harganya dicoret ya guys ya jadi tidak bisa diperjual belikan ada beberapa pemain seperti Marcus Lorente ada Kimpembe dan juga ada Bilofu Jadi disini memang beberapa pemain untuk saat ini jika kita cari di market tidak ketemu atau tidak ditemukan tidak tersedia apakah di esok hari lebih tepatnya di ya mungkin di esok atau di hari Senin Di hari Minggu atau di hari Senin cardnya akan muncul lagi dan bisa diperjual belikan mungkin ya patut kita nantikan guys ya karena untuk saat ini memang beberapa card tidak tersedia Sempat muncul di jam jam 2 kemudian untuk saat ini sudah ditarik jika kita cari di bagian pencarian disini Untuk beberapa pemain seperti yang gue sebutkan tadi memang di pasar sedang tidak ada kita ambil contoh Kimpembe Nah disini ada card 112 tapi jika kita cari di pasar tidak ada pemain tersebut Mungkin kalian juga sudah mendapatkan pemain dari pertukaran tapi tidak bisa diperjual belikan bisa komen di bawah guys ya Nah disini untuk card terakhirnya Kimpembe disini ada UCL 107 ada juga yang dapat 112 tapi untuk saat ini memang tidak tersedia Entah apakah akan ada kejutan lagi di esok hari atau di hari-hari berikutnya patut kita nantikan guys ya Mungkin itu saja sedikit pembahasan mungkin ada yang bisa nambahi kenapa cardnya tidak bisa diperjual belikan Apakah karena karena spesial salah satu seperti contoh miliknya si beberapa pemain yang nggak bisa diperjual belikan Apakah termasuk card spesial atau bagaimana kita lihat untuk update-an beberapa saat atau beberapa hari ke depan Mengingat kondisi di pasar saat ini juga perlahan-lahan memulai membiru Karena sudah banyak player yang menanti event pertukaran koin tapi ternyata zonk tidak ada ya guys ya Semoga di Jumat ataupun di Sabtu depan Lebih tepatnya di Sabtu sih Semoga ada pertukaran koin kembali karena sudah banyak player yang mengeluh Sudah 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 Dan sudah banyak sekali yang invest Ternyata zonk tidak dapat Oke mungkin dari kalian juga sudah Korban beberapa juta koin Puluhan juta bahkan Tapi ternyata untuk saat ini memang Pertukaran koin tidak diadilkan seperti hari Sabtu di minggu-minggu yang lalu Mungkin ada yang dapat pemain yang tidak bisa diperjual belikan Komen di bawah kalian dapat siapa Hasil dari pertukaran 112 Dapat pemain GG tapi nggak bisa diperjual belikan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton